Intro Halo Sinekrip Ketemu lagi sama saya Arya ya Jadi karena sendirian Saya bakal review film Sezam ya, yang baru aja tayang Merupakan film dari Warner Bros Dan DC tentunya ya Ini meneruskan tren Film superhero kita di tahun ini Setelah bulan kemarin ada Captain Marvel Sekarang ada Sezam Dan nanti di akhir bulan ada Avengers Endgame Menariknya adalah Sezam ini Disutradari oleh David F. Sandberg Yang dulu pernah bikin film pendek Judulnya Lights Out, ada di Youtube silahkan cari Terus dijadikan film panjang sama Warner Bros Judulnya Lights Out juga Dan akhirnya dia menyutradarai film Annabelle Creation Dan ternyata skill dia di film superhero pun Sangat bagus Mirip sama James Wan Dan apakah ini tandanya Kalau film superhero pengen bagus itu harus dibuat sama Setradari film horror Menceritakan seorang anak yatim Bernama Billy Batson Yang dia tak sengaja Dianugerahi kekuatan Sezam ya Tonnya itu sesuai dengan karakter superhero nya Bocah remaja yang jadi superhero Jadi tonnya pun Emang sangat ringan Dan tidak sekelam film-film DC yang sebelumnya ya Dr. Sivana disini Bener-bener dibangun dengan sangat baik oleh David F. Sandberg Malahan prolog film ini menceritakan Kenapa Dr. Sivana bisa jadi sejahat itu gitu Dan itu tuh sangat make sense bagi gue gitu Si Dr. Sivana sama si Billy Batson ini Masalahnya sama Punya sentimen soal keluarga ya Pertama mereka awal-awal sama tidak percaya keluarga Tapi di akhir Billy akhirnya percaya sama keluarga gitu Sementara Dr. Sivana tetap dengan kesendiriannya Itu yang kata gue keren sih Maksudnya dapet gitu filosofi Gimana caranya keluarga merubah hidup lu Dan ya gue suka sih Banyak sekali teasing-teasing easter egg Untuk film-film DC yang sebelumnya gitu Dan itu bikin penonton-penonton yang ngikutin film DC sebelumnya Juga cukup lumayan exciting juga gitu Kayak easter eggnya Batman sama Superman Yang terus dibahas sama si Freddy Pas pertama kali ketemu si Billy ya Itu bener-bener si David Eisenberg ini Tidak melupakan gitu Kalau Batman dan Superman itu eksis Di film Sezem gitu Jadi dengan secara gak langsung Sezem ini emang Film yang masih terkoneksi di DC Universe gitu Bukan film yang meninggalkan Apa itu DC gitu ya Gue suka gimana cara Freddy itu Bisa jadi sidekick yang sangat Persisten gitu ya Sama si Sezem ya Dinamika dua karakter ini gitu ya Billy dan Freddy ini dapet banget gitu Entah kenapa Bahkan Billy yang remaja sama si Zachary Levy Yang udah gede yang mainin si karakter Sezamnya Sama si Freddy itu Bagus banget taktoknya gitu Jadi gue ngeliat si Zachary Levy ini Cocok banget gitu jadi Sezam Dan dia bisa gitu Mengimbangi kecil desainnya si Freddy Terus gak lupa juga Banyak second action yang sangat keren Keren disini adalah Mungkin second actionnya gak begitu banyak Cuman si David Eisenberg ini Ngebawa lagi tone Sequent action Man of Steel Dimana ketika si Superman Ngehajar Zod gitu ya Di antara gedung-gedung Dengan POV Superman Dan ketika si Dr. Sivana Ngebawa Sazam ke langit Terus dihajar di udara Itu tuh anjir Man of Steel banget men Dan gue seneng gitu Akhirnya ada lagi shot kayak gini gitu Yang dulu tuh gak pernah ada Di film superhero lain gitu Cuman dari Man of Steel doang Shot itu ada Dan itu sangat keren sih Kata gue gila Kemudian yang menariknya adalah Si David Eisenberg bisa Tetep menghadirin elemen horornya ya Di film ini Bagaimana kita lihat Dr. Sivana ini kan punya 7 monster ya Sesuai dengan 7 dosa manusia Dan itu dihadirkan dengan Visual yang sangat oke sih Kata gue Visual-visual monster yang sangat horor banget Dan itu Gue ngerasa Sentuh hanya si David Eisenberg disitu gitu Ini mungkin udah masuk ke bagian spoiler ya Kejutan disini Yang pertama adalah Wow Ternyata Si Sezem ini Emang gak sendirian Gue pikir Sezem ini tuh ya emang sendirian Billy Batson doang gitu Ternyata Ceren Ada lagi yang lain gitu Dan kehadiran mereka itu Momennya tepat Dan emang Bukan sesuatu yang dipaksakan Harus ada gitu Dan kejutan yang paling gila lagi Tentunya ya Yang terakhir itu Sebelum ending ya Kita akan melihat si Sezem memanggil Teman superhero nya yang lain Yang sama-sama kuat Cuman kostumnya warna biru Dan berlambang es Siapa lagi kalau bukan Superman Tapi yang bikin gergetnya adalah Superman nya itu Ya hanya Superman dari bagian Badan doang Kepalanya gak diliatin siapa Jadi emang mungkin dulu rumor Henry Cavill Jadi cameo dan dia tolak itu Bener adanya gitu ya Jadi mungkin next nya bakal ada Sezem dengan Superman Dengan Batman Dengan entah itu siapa Pokoknya bakal Dalam satu frame Dan gue bakal menyambut Film itu dengan suka cita Pokoknya kalau ada Semoga bisa Ya bisa sih Harusnya ya ngeliat Sezem dengan Ton yang seperti ini Kata gue Mungkin bakal laku sih Dan mungkin bakal disukai banyak orang Karena emang Jujur aja ini film nya Bener-bener buat keluarga sih Bahkan kalau gak salah si David S. Sandberg aja bilang Kalau ini tuh inspirasinya dari beberapa film keluarga Seperti Big gitu ya Dan itu tuh emang Masuk sih kata gue Bahkan referensi film Big pun ada disini gitu ya Hal yang kurang dari film ini apa ya Kalau mungkin disebut kurang Gak juga ya Cuman mungkin orang banyak berpikir Kejadian si Sezem Ketemu si dokter si Vanna Terus berantem Terus mendiscover kekuatan lain itu Kayak cepet Kata gue gak juga sih Billy Batson Tau kekuatan Sezem Dan dia pake main-main Dan akhirnya dia musuhan sama si Freddy Gara-gara Sama-sama egois gitu Si dokter si Vanna Baru aja menemukan Para tujuh dosa itu ya Dan akhirnya dia dapet kekuatan itu gitu Dan ketika si tujuh dosa Pada bilang Si Sezem Akhirnya muncul nih Lu harus bunuh dia Sebelum Dia makin kuat Jadi kayak Momennya pas aja gitu Jadi kalau ngomongin kurangnya Mungkin hampir minor sih ya Karena Ketutupin sama gimana Caranya si David S. Sandberg Bikin superhero Sezem ini Menarik gitu Appealing Untuk ditonton Dari awal sampai akhir Dengan segala keluguhannya Dengan segala keegoisannya Sampai akhirnya Karakternya itu berkembang gitu Kenapa dia itu Harus jadi superhero Tandanya harus Peduli sama sekitar Itu tuh Pesannya dapet Dan jangan lupa ya Film ini punya Dua After credit scene ya Yang tengah Sama yang akhir banget Bakal di teasing juga Villain selanjutnya ya Yaitu si Ulet ya Namanya Mr. Mine ya Kalau gak salah Dan after credit yang terakhir ini Bener-bener teasing yang Sangat-sangat gue nantikan Kalau emang bakal kejadian ya Mungkin ini Justice League selanjutnya Yang entah kapan Dan entah gimana Ya gue juga gak ngerti Tapi Kalau nanti ada next crossover Superman Sezam Dan Aquaman Bisa ketemu Dan Ya gue nunggu Flash sih Semoga ada ya Jadi kalau ngomongin Skornya Sezam Ini berapa ya Mungkin gue kasih 7,8 ya Film origin yang sangat Menghibur Humornya pas Super villainnya Gue suka banget Jadi lebih Spesial aja sebagai film Super hero origin ya Tidak monoton Tidak boring Tidak begitu-begitu aja Tidak Tiba-tiba Kuat Tiba-tiba begini Tiba-tiba Hebat Tidak cuman karena Nanti juga Dijelasin di film kedua Jadi gak ada lah Kayak gitulah Gak ada pikiran kayak gitu Jadi Sezam ini Untuk satu film ini Utuh gitu Masa depan film DC mungkin ya Kita harus meng-embrace Sudah tidak ada lagi Ton yang seperti Batman Superman yang dulu gitu ya Cuman Maksud gue Si Sezam ini Emang tetap membawa Ton yang sesuai dengan karakternya Dan gue harap Film-film DC gitu ke depannya Bisa tetap setia dengan ton Yang sesuai dengan karakter superhero nya Jadi Kalaupun nanti ada film Batman yang baru Ya semoga Batman nya tetap Batman yang kita kenal Sangat kelam ya Bukan Batman yang happy-happy Dan yang senyum Seperti Justice League itu ya Kalau makin inget-inget ya Justice League yang dulu itu Aduh anjir Gue makin nyesel tau Asli Tapi yaudah lah Dan kalau udah nonton Review ini Jangan lupa untuk like Share dan subscribe ya Terus Jangan lupa juga follow Instagramnya sini yang krim Oke lah kalau gitu ya Sampai ketemu lagi Di minggu depan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax